Biasanya dari Jakarta ke Bandung itu butuh waktu cuma 1 jam sampai 2 jam Sekarang dengan adanya infrastruktur ini, ini bisa sampai 5 sampai 6 jam Yo what's up guys, ketemu gue lagi Windy di channel Youtube Kito Property Indonesia Di channel Youtube ini ada beberapa konten, salah satunya untuk motivasi, ilmu-ilmu tentang sales, activity juga Kali ini gue mau buat konten yang baru untuk kita property Indonesia Kontennya adalah infrastruktur, kenapa gue pilih infrastruktur? Karena konten infrastruktur ini sangat dekat sekali dengan property Berkembangnya tentang property, berkembangnya nilai harga sebuah property Itu ditentukan oleh bagaimana infrastruktur di sekitarnya Jadi gue nanti ke depannya akan ngebahas tentang infrastruktur-infrastruktur yang ada di Indonesia Salah satunya adalah tol Oke, yang bakal gue review adalah pertama Itu review tol mengenai jalan tol Jakarta Cikampek Elevited 2 Jalan tol Jakarta Cikampek dengan tol layang Disebut dengan Jakarta Tol Layang Cikampek 2 Jadi nanti dari Jakarta sampai ke arah Karawang Barat Ini akan ada jalan layang tol Jadi yang di atas itu adalah jalan khusus untuk mobil-mobil berroda 4 Mobil-mobil pribadi seperti sedan dan lain-lainnya Sementara nanti rencananya di bawahnya itu adalah untuk bermuatan yang besar Seperti truk, itu ada di bawah semuanya tuh Jadi nanti Jakarta Tol Cikampek ini gak akan macet seperti sekarang guys Lu bayangin Biasanya dari Jakarta ke Bandung itu butuh waktu cuma 1 jam sampai 2 jam Sekarang dengan adanya infrastruktur ini Ini bisa sampai 5 sampai 6 jam perjalanan dari Jakarta ke Bandung Karena ada progres pembangunan infrastruktur ini Tapi memang pembangunan infrastruktur seperti ini Biasanya ya harus dirasakan Pertamanya pahit seperti ini dulu Kita cobain macet-macetan dulu ya Tapi nanti kedepannya setelah jadi Wow, itu kita semua publik, masyarakat umum yang sering melewati jalur lintas Jakarta Tol Cikampek ini Akan menikmati guys Akan menikmati akan bagaimana merasakan betapa lancarnya Belum lagi ditambah pebisnis-pebisnis Yang sering melakukan kirim-kirim barang logistik Jadi tujuannya adalah untuk dari Priuk ya Nanti ke arah Cikarang Atau ke arah Bandung, Subang Dan dari sebaliknya Belum nanti akan ada pelabuhan Patimban ya Deep Sport Yang itu juga akan dibangun Jadi untuk arus barang itu dari Patimban itu langsung Biasanya ke daerah Cikarang ya Dia akan langsung lewat Patimban Gak lewat Priuk ataupun Merak yang sangat jauh sekali Jadi banyak alternatif Semakin banyak alternatif Jadi adanya tol saat ini Dibangunnya oleh Bapak Presiden Jokowi Dibangunnya tol-tol seluruh Indonesia Itu akan memperbudah arus lalu lintas barang Dan juga manusia Oke, pertanggal 1 Mei Gue bakal liatin ke teman-teman semua Ke sahabat properti Bagaimana progres jalan tol Jakarta Cikampek 2 ini Sudah sejauh mana Gue bakal shoot nanti dari daerah Bekasi Sampai ke arah Karawang Gue shoot Gimana progresnya Yang jelas sudah sangat banyak kemajuan Progres infrastruktur untuk Jakarta Tol Cikampek 2 ini Oke nanti Kedepannya yang jelas Gue bakal review semua infrastruktur yang ada di Indonesia Terutama tol-tol Tol yang ada di Jawa Tol Trans Jawa Tol Trans Sumatra Kalimantan Ataupun dimana Yang jelas Untuk saat ini Tol Jakarta Cikampek 2 Check this out Terima kasih telah menonton! 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 Gue dari Bekasi sampai Cikampek ya Tepatnya tadi pembangunan itu Sudah sampai Karawang Barat Jadi sudah tiang-tiang panjangnya Sudah berdiri ya Rata-rata sudah hampir berdiri Tinggal sistem sosrobahu itu Yang menambahkan sosrobahu ini Diputer-puter Diputer-puter Dipasang dengan jalan-jalan yang di atas Tinggal disambung-sambungin Seperti sedikit lagi Memang targetnya pemerintah Itu di akhir 2019 Ini sudah jadi Oke Semoga infrastruktur di Indonesia Maju terus ya Semakin mempermudah akses Barang Arus barang, arus manusia Semakin mudah Semakin lancar Dan pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat Itu yang kita harapkan Dan membawa berkah semua untuk rakyat Indonesia Oke maju terus Indonesia Tetap semangat untuk sahabat properti Infrastruktur Harus selalu diperhatikan dari setiap proyek yang ada Karena nilai infrastruktur itu sendiri Akan memajukan dan meningkatkan nilai Properti yang sahabat properti pegang Oke Sampai ketemu lagi Tetap semangat, tetap jualan See you next time guys Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih